Ada saja aksi kriminal yang dilakukan oleh emak-emak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dua ibu rumah tangga terekam CCTV mencuri belasan pakaian di sebuah toko. Satu pelaku telah diamankan polisi. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang ibu rumah tangga saat mencuri pakaian di salah satu toko yang berlokasi di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Batara Guru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terlihat kedua pelaku menggasak belasan pakaian yang tersimpan di etalase toko. Mereka melakukan aksinya secara bergantian sambil mengawasi pemilik toko ataupun pengunjung lain. Berbekal rekaman CCTV serta keterangan pemilik toko, polisi melakukan identifikasi dan menangkap satu pelaku bernama Fitri. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan belasan kaos yang hendak pelaku jual. Pencurian dengan pemberatan itu dilakukan secara bersama-sama oleh seorang tersangka dengan inisial FD bersama satu orang temannya, NN, di sebuah toko penjual pakaian, istro, toko lapendos. Lalu kemudian kedua orang tersangka ini bersama-sama masuk ke toko tersebut, kemudian mengalihkan perhatian menjaga toko tersebut, sehingga pada saat lengah mereka secara bergantian mengambil pakaian-pakaian di dalam toko tersebut. Secara bergantian setelah beberapa lembar pakaian, 4 sampai 5 lembar pakaian diambil, dimasukkan ke dalam bajunya, kemudian dia keluar, pergantian masuk lagi ke dalam untuk mengambil lagi. Begitu seterusnya. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, kedua emak-emak ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, Jamil Azali, TV One mengabarkan.